selamat pagi kembali lagi di channel pak guru motovlog hari ini hari Sabtu dan ini sudah sudah lama banget saya enggak nufflog ya ya karena ini ya di sekolah sekarang lima hari kerja jadi Oh sampai jam 5 sore baru pulang Oke kita mulai dulu jalan Bismillahirrahmanirrahim ya lama-lama rindu juga ngegas motor ngebul fogging piston biasanya motor senyap motor injeksi ini fogging piston Oh iya ini sebenarnya ini sarung tangan dah lama ya ya kayak gini sarung tangan murah ya namanya motovlog seadanya ya Saono nih tapi enak ya daripada tangan langsung pakai apa namanya langsung kena handgrip nyaman rekomendasi kalau kalian jalan tetap harus pakai sarung tangan kalau bisa beli yang lebih mahal ya sudah lebih bagus lagi Oke sambil jalan eh kita bahas beberapa topik nah ini berkaitan dengan video saya sebelumnya yang modifikasi Ninja R kelewat simpel itu ya jadi banyak juga yang bertanya tentang penggantian velg velg Ninja R ya velg Ninja R diganti velg orinya Ninja RR ya Nah itu banyak yang tanya juga apakah PNP apakah enggak gitu ya Nah disini saya akan bahas tentang masalah itu ya jadi bagaimana kalau velg Ninja R atau mungkin SS ya hampir sama diganti dengan velg orinya Ninja RR kenapa kok diganti pakai velg RR ya Nah mungkin ada beberapa alesan yang pertama adalah ini ya dia ukurannya dia lebih besar ya jadi untuk mau ganti bahan yang lebih besar atau bahan donat itu lebih bisa lebih besar kalau ukur-ukuran pastinya lupa ya tapi dia lebih besar depan 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 belakang dia lebih besar ini hari libur jadi rame banget Hai tuh ya jadi bisa lebih besar bannya kemudian alasan yang selanjutnya Hai dia itu Hai ukuran ringnya ukuran rimnya ya atau diameter rimnya itu 17 inci ya untuk depan belakang Hai jadi lebih mudah untuk cari bannya kalau yang Ninja R itu kan yang belakang 18 inci ya Jadi pilihan bannya mungkin agak sulit Hai 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 rame sekali menoreh at festival atau apa ya Hai 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 tuh ya jadi ringnya depan belakang sudah 17 inci jadi pilihan bannya juga lebih enak ya Hai nah secara tampilan juga kalau 17 inci mungkin eh sebagian orang memandangnya dia lebih Hai pas aja ya untuk motor-motor sport ya Hai karena kalau 18 inci itu dia terlihat tinggi banget ya memang jadi tinggi tinggi cungkring gitu tapi kalau pakai velg yang 17 inci punya orinya RR itu nanti dia akan lebih padat berisi gitu kemudian unsur kenyamanan jelas ya eh bertambah dengan penggunaan velg yang lebih lebar hai 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 jadi sekarang zamannya Hai cornering-corneringan Hai jadi lebih nyaman ya buat cornering-corneringan hai 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 dan juga dari dulu saya memang enggak terlalu suka kalau Hai banyak bahan cacing Hai 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 jadi untuk cornering pastilah lebih nyaman hai 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 ya itu aja kelebihannya kalau kekurangannya besok kita bahas ya Hai disempatan yang lain Hai nah lanjut ke itu tadi topik kau topik utama tentang bagaimana sih penggantian Hai eh eh Ninja Air pakai velg orinya Ninja RR Hai itu kalau di Ninja R saya ternyata PNP ya PNP dia tidak merubah bearing dan laker ternyata ya Hai saya searching di forum-forum itu grup FB ya itu katanya ada yang membah bearing dan sebagainya tapi kalau di Ninja R saya itu dia nggak ubah bearing ya jadi bosnya masih pakai pakai masih pakai Ninja R lakernya masih pakai punya Ninja R ya langsung masukkan aja bisa Hai depan belakang langsung PNP Hai nah penyesuaiannya nanti di velg belakang ya eh eh mungkin untuk le apa namanya lebar ini ya daerah Bos itu untuk velg RR mungkin lebih lebar sedikit jadi eh dia akan agak sesek gitu ya kalau dipasang yang belakang nah itu cara ngakalinnya dengan eh baut penyetel apa baut besi penyetel rantai yang bentuknya U itu dicopot itu langsung bisa ya atau kalau tidak pengen dicopot bisa arm atau swing arm Ninja R nya itu dibengkek ya itu juga bisa kalau tidak pengen dicopot baut setelan rantai nya kalau saya pilih dicopot baut setelan rantai nya karena kalau dibengkek arm nya itu ya yang pertama saya nggak kuat ya ya jelas pakai alat ya tapi gimana ya namanya besi atau kalau ya metal itu kalau dibengkek mungkin ukuran-ukuran kekuatannya juga sudah berbeda ya jadi saya pilih dicopot setelan rantai nya aja ya oh air nah mungkin ada kekurangannya ya kalau dicopot setelan rantai nya itu dia rantai nya mungkin bisa tidak sama atau tidak center kanan dan kiri ya ya bisa jadi ya tapi kalau di Ninja R saya saya rasakan juga masih aman-aman aja ya kan saya kalau motoran paling 80 km per jam ya jadi rantai itu sebenarnya tidak terlalu kesiksa jadi aman kecuali kalau yang suka kebut-kebutan pakai motornya ya mungkin baiknya jangan dicopot ya nah alternatif yang lain untuk biar bisa masuk velg yang belakang tadi velg RR bisa masuk tadi dengan buat ya beli bos baru ya bos yang cocok eh kok bos bearing ya bearing locker dan sebagainya yang cocok buat velg ninja RR nya gitu aja ya sebenarnya saya juga pengen setelan rantai nya juga dipasang sebelah yang berikut ini atau ya jalan-jalan ya hari-hari minggu jalan-jalan sama rombongan gengnya mungkin besok saya akan cari itu ya bos dan laker yang bisa dipasang lagi plat setel apa plat rantai plat setelan lantainya itu kan ya tampilannya jadi sama kayak original itu untuk pelek belakang ya Nah untuk pelek depan ndak masalah ya jadi bisa bisa dipasang pelek depannya dia masih center ya kalau dipasang kaliper juga tidak bermasalah pakai kaliper orinya Ninja Ninja R tidak bermasalah cuma dia harus dirubah bracket kalipernya bracket kalipernya harus dirubah karena untuk kan yang depan ini juga sama bisnya ya disnya Ninja RR dia akan lebih besar kalau yang Ninja R itu kan kalau nggak salah ukurannya 260 mm Hai kalau yang Ninja RR itu dia ukurannya Hai 290 mm jadi dan dia lebih diameternya lebih besar Nah itu tinggal diganti bracket aja untuk ukuran dis 290 mm ya Hai kemarin dipasang juga oke ya sedikit penyesuaian cuma digerinda sedikit ya kurang sedikit aja jadi enggak masalah yang depan disnya pakai punya Ninja RR kalipernya pasti pakai Ninja R itu aja untuk pelek depan tidak terlalu banyak bermasalah ya terlalu banyak bermasalah ya jadi yang punya Ninja RR atau Ninja SS ya Hai bisa ganti pakai pelek orinya Ninja RR ya Hai sama saja Hai apalagi kalau pelek ori itu kan dia lebih ya lebih yakin ya untuk kualitasnya ya Hai daripada beli peli pelik pelik yang belum jelas ya mending pelik ori ya horinya pasti bagus Hai okelah kalau ori Hai untuk pelik Ninja RR sendiri harganya kalau tanpa ban ya tapi sudah pakai Hai dis depan Hai sama dis belakang itu kisaran eh 600 ribuan ya kalau kondisinya ya second tapi tidak parah-parah banget ya tidak penyok tidak oleng dan sebagainya sebagainya itu ya sekitar 600 ribuan kalau grace baru ya bisa satu jutaan mungkin Hai oh iya satu lagi kalau Hai ini ya di velg belakang kalau beli Ninja R tanpa napgear itu masih bisa pakai napgear nya Ninja Ninja R jadi tidak perlu beli napgear lagi ya pokoknya enak mudah ya Hai itu Oh iya keseluruhan ya secara keseluruhan tampilan jadi lebih oke gitu ya enak aja Hai dan juga unsur keselamatannya karena banyak lebih besar tambahlah tinggal cara berkendaranya Hai kaitu untuk pembahasan riding kali ini ya riding-riding nggak jelas ini tadi juga sambil manasin motor akhirnya suak ini karena enggak pernah dipanasi motornya Hai mungkin kalian ada yang kepingin Hai ganti baliknya pakai Ninja RR nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut Hai mungkin impresinya bedanya apa tahun Ninja RR sama Ninja RR baliknya nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut atau kalau ada banyak yang request tak bikinin videonya lah hai hai eh sekian dari saya Selalu hati-hati di jalan Pakai helm Surat-surat selalu bawa Jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton